Menjadi seorang ibu di tengah kesibukannya yang padat sebagai presenter, membuat Mavita NG harus pintar untuk membagi waktunya. Bahkan saat ditemui usai mengisi sebuah acara, NG pun harus buruk-buru pulang ke rumah, lantaran buah hatinya sedang menjalani ulangan umum. Momen belajar buah hatinya itu tak luput dari perhatian NG, yang kala itu juga sedang disibukkan dengan kegiatan presenter yang membesarkan nama-nya di dunia hiburan. Ya makanya ini kan satu kerjaan saya memang harus saya kerjakan, jadi pada dasar tadi sudah saya tepani dulu seharian belum saya berangkat kerja, selesai saya teman-teman sebentar, habis itu saya delegatif ikan ke orang rumah, ini selesai karena memang juga gak sampai malam, jadi sekarang saya sudah harus kembali pulang, karena saya update teruskan setelfon, gimana, 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 makanya saya harus pulang, Sebagai seorang ibu, NG sadar betul ada tanggung jawab besar untuk kedua buah hatinya, apalagi momen ulangan umum bagi anak-anaknya juga, menjadi hal penting yang membuat NG dan suaminya harus memantau dengan baik kegiatan belajar mereka di rumah. NG pun bersama suami harus gotong royong untuk masalah pendidikan anak-anak mereka, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, mulai dari masalah pendidikan di sekolah, hingga kegiatan belajar mereka di rumah. Yang penting maminya ada di rumah, kalau di rumah pasti belajar, kalau pas Rian sama juga standar, kita juga pernah di situ ya, kalau ibunya gak di rumah, ya oke dah, kita main, gitu. Ya tadi sudah di laporan, bu, gak belajar nih, bu, oke, kek, saya harus berubur-bubur pulang. Ini kan belajaran, sebenernya sih, karena kesalahan gak akan kita bagi-bagi pulga, suamin juga, jadi karena harus bisa kontrol my phone. Dan juga kan tadi saya juga udah nemenin dulu, baru saya pergi kajak, sekarang saya udah harus berubur-bubur pulang. Karena mereka belum tidur jam segini, paling istri per rumah tinggal di pulang lagi sedikit, habis itu udah. Besok pagi tinggal di drill lagi, bingung iku, kita main-main lagi, cekung iku, terus tidur, terus tidur.